Pemisah Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto, mengatakan akan bekerjasama dengan aparat pendekat hukum seperti TNI dan Polri, maupun satuan tugas judi online untuk pemberantas judi online di tanah air. Senanda dengan itu, Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan, pihaknya sudah memaksimalkan kinerja terkait pencegahan judi online. Namun, pencegahan dan pemberantasan tidak cukup di Kementerian Komunikasi dan Informatika, melainkan lintas sektoral. Satgas ini sudah bekerja, diantara yang pertama adalah Menkominfo sudah meng-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK, sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini, ini akan kita tindaklanjuti. Akan kita tindaklanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Kami sudah punya cara berkondensi dengan aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan nanti akan kita laporkan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Judi online cuma di tangan Kominfo nih, menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system. Ini ada urusan soal lobby luar negeri. Karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Rukam. Dimana saya sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Bidang Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.